Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Toto 77 ini ada lagi di taman taman kecil nah ini saya mau ngobrol sedikit nih masalah perkijangan ini kemarin lagi ngobrol-ngobrol sama temen-temen disitu tuh lagi ngobrol-ngobrol komplek ternyata kijang saya ada yang suka terus ditawar nih guys kijang saya nih coba ditawar berapa coba dia mau langsung bayar coba ditawar berapa coba dia mau langsung bayar 65 juta kijang saya nih karena dia berani nawar segitu karena dia tahu sejarahnya dari awal-awalnya saya beli terus saya modif modif gitu dia tahu ini jadi kijang saya ditawar 65 juta tapi belum saya lepas saya masih mikir-mikir karena mobilnya modifikasinya surat-suratnya semua mesin itu dihitung-hitung gimana guys ya sayang gitu ya soalnya mobil ini udah tinggal pakai doang nih udah gak ada yang perlu dijajanin itu kecuali kalau modif lagi ya mau dirubah-rubah ya mungkin bisa ngelirin duit tapi kalau sekarang ini udah gak perlu diapa-apaan lagi dari cepernya udah enak cepernya harian velgnya udah bagus jetnya juga lumayan bagus ya kan dalamannya ori gitu ya jadi ditawar 65 juta belum saya lepas kalau mobil ini tinggal memakainya nih guys gak ada yang yang di PR lah maksudnya PR-PR gak ada pelletnya udah oke banyak juga masih ya 60% 60% atasan juga gak ada yang kelopos udah tinggal pakai doang nih mobilnya nih kita di tawar 65 juta mungkin ya mungkin kalau 75 mungkin saya lepas 75 sampai ya paling turun-turunnya sampai 70 mungkin saya lepas tapi kalau 65 kayak sayang gitu ya soalnya kalau kita beli beli apa namanya kita beli bahan aja sekarang yang grand extra nih grand extra itu udah tembus di harga 50-an guys itu masih ori belum diapa-apain maksudnya belum ada perbaikan di bagian sektor mesinnya kaki-kaki pelek ngecat jadi gitu agak mahal jadi buat temen-temen semua di jangkirin nexta ini harganya orinya aja maksudnya dengan kondisi bentuk ori aja udah 50-an ya semurah-murahnya 40 lah 38 39 40 semurah-murahnya dengan kondisi yang standar ya gitu ya jadi kalau kita ini laku 65 kita beli lagi gitu anggap 40 buat modifnya udah gak cukup gitu jadi cuma untung pake doang jadi kalau menurut saya sih belum lah kalau 65 sayang misalnya bangunnya udah penuh dengan pengorbanan jadi temen-temen semua yang punya mobil kik jangkirin extra khususnya harganya tuh di iklan lumayan bagus ya dengan kondisi yang standar kalau yang udah modif pasti lebih mahal gitu ya temen-temen semua yaudah gitu aja temen-temen semua ya semoga temen-temen semua yang punya kik jang itu berbahagia lah karena dia mobilnya harganya konsisten dengan harga yang gak turun gitu ya harga yang gak terlalu naik juga jadi dia standar aja mau kapsul sama itu dia harga konsisten dengan kondisi yang baik ya gitu jadi yang punya kik jangkirin extra mantap lah oke temen-temen semua videonya sampai sini dulu ya semoga video ini bermanfaat buat temen-temen semua salam totot 77 yang kecil pinggirin extra makasih